Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam pemisah banyaknya kabar bohong atau hoax yang beredar di masyarakat terutama di masa pilkada saat ini membuat Polda dan kalangan perbankan pun turut mendeklarasikan anti-hoax melalui deklarasi tersebut Badan Musyawarah Perbankan Daerah dan Polda Jawa Barat pun berharap pihak perbankan cepat tangkap mengatasi hoax yang beredar sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank terpelihara dan kegiatan perekonomian menguat Saat ini berbagai berita bohong atau hoax terus beredar di masyarakat salah satunya pada dunia perbankan hoax tersebut diantaranya logo BI dalam uang NKRI mirip lambang organisasi terlarang beredar uang pecahan 200 ribu rupiah penyebaran informasi pemberian hadiah dari industri perbankan pesan berantai atas nama PT BRI terkait pendataan ulang nasabah hingga Bank Muamalat dibeli Lipo Group berita bohong yang beredar tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat stabilitas perekonomian oleh karena itu Badan Musyawarah Perbankan bersama Polda Jabar pun mendeklarasikan anti-hoax di Bandung Rabu Pagi Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Marioto pun menyatakan menjelang pilkada berita bohong atau hoax pun semakin marah oleh karena itu pihaknya mengimbau agar masyarakat menjadi polisi bagi diri sendiri melalui berbagai sosialisasi dan kampanye menghadirkan polisi di tengah masyarakat saat ini tingkat kriminalitas menurun 15 hingga 20 persen setidaknya 9 kriminalitas dengan unsur pidana yang berkaitan dengan pilkada pun tengah di proses Polda Jabar perbankan semua, tadi di video tadi kan juga semua komunitas masyarakat perbankan ini kan sangat ciri-cirinya harus rasa percaya kepada perbankan perbankan harus tinggi tapi dengan era media sosial ini bisa saja dipermasyarakat kemarin kita baru ungkap yang lembaran petas yang diduga di Sumedang dan di Bogor, Bogor kota itu juga bagian yang sampai nanti di berita-berita di gengok masyarakat jadi resah terhadap uang sendiri sementara itu Sekjen Badan Musyawara Perbankan Daerah Jabar Ismet Inono mengimbau agar perbankan respon cepat terhadap vira-vila yang berada di masyarakat tadi saya ungkapkan misalnya seperti kayak tawaran-tawaran hadiah ya produk dari produk-produk perbankan terus itu harus kita cek bener nggak ada bank yang menawarkan seperti itu terus kadang-kadang menawarin bunga yang di luar kebiasaan terus juga adanya apa namanya tawaran bahwa untuk produk-produk tertentu bisa dicahitkan untuk menonasi hutang itu juga perlu dicek supaya masyarakat itu tidak dirugikan gitu kan dengan apa namanya diviralkan kemana-mana akhirnya orang bingung ya karena ini yang kita apa namanya kita sampaikan supaya masyarakat itu aware terus teman-teman juga di perbankan juga ikut kalau memang tidak benar ya kita respon melalui deklarasi ini diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada mencapai lebih dari 75% meningkat dari tahun 2013 yang mencapai 63% Udi Hartati, Bandung TV